Terima kasih Sampai habis Percakapan yang terakhir antara Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan pihak keluarga terungkap dalam aplikasi WhatsApp Rupanya Brigadir J tidak lagi membalas pesan terakhir dari keluarga sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat Ketika dilihat, riwayat aktif terakhir sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat Padahal, keterangan dari pihak kepolisian Brigadir J meninggal pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Setelah penembakan dengan barada E Admin kutip dari Tribun Jambi Ternyata akun WhatsApp Brigadir J terakhir kali membaca pesan dari grup keluarga pada Jumat tangan 8 bulan 7 2022 Sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat Waktu itu, Brigadir J telah membaca pesan potret yang dikirimkan oleh keluarga Rupanya pesan itu tidak dibalas oleh Brigadir J Kemudian, keluarga mengirim pesan kembali pada pukul 19.34 waktu Indonesia Barat Akan tetapi, Brigadir J tidak membaca bahkan membalasnya Lantas, riwayat pesan ini menyebutkan tanda tanya keluarga Karena dari keterangan pihak kepolisian, Brigadir J meninggal dalam baku tembak sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Akan tetapi, WhatsAppnya terakhir kali aktif justru 5 menit selesai insiden penembakan itu terjadi Informasi meninggalnya Brigadir J pertama kali disampaikan oleh Taro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada Senin tanggal 11 bulan 7 2022 Brigjen Ahmad Ramadan membegarkan jika insiden antara Brigadir J dengan barada E Terjadi di kompleks Polri Duret 3 Jakarta selatan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Saya akan menyampaikan informasi terkait penembakan di mana peristiwa itu benar telah terjadi Pada hari Jumat 8 Juli 2022 kurang lebih jam 17.00 atau 5.00 sore Kata Brigjen Ahmad Ramadan Saat ini, tiga ponsel milik Brigadir J dikabarkan telah hilang dan tak dikembalikan kepada keluarga Ketika jenazah Brigadir J diantarkan ke rumah duka, rupanya sang ibu dah sempat menanyakan perihal ponsel milik anaknya Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat pun menegaskan jika pihak kepolisian Waktu itu menjelaskan bahwa ponsel milik Brigadir J tidak ditemukan Ada HP anak saya itu, mana itu? Kakaknya tahu persis HP adik itu ada tiga Dan tanya ke penyidik Tapi keterangannya tidak ada HP Kata sang ayah Akhirnya Samuel pun menduga jika ada kejanggalan tentang ponsel sang anak Bahkan ia menduga jika ponsel milik anaknya tersebut sengaja dihilangkan atau disembunyikan lantaran menyimpan bukti penting Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya